Pemirsa kemarau panjang terjadi beberapa bulan terakhir ini membuat petani sayur di desa Caringin Kulon, kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, memulai mengalami kesulitan air untuk menyiram tanamannya. Hal itu berdampak pada kesuburan tanaman karena kurangnya pasokan. Kekeringan tidak hanya dirasakan oleh petani. Tanaman sayur milik petani di desa Caringin Wetan, kecamatan Caringin Sukabumi, Jawa Barat, merasakan dampak kekeringan akibat kemarau. Sudah tiga bulan terakhir petani sayur kesulitan air untuk menyiram tanamannya. Untuk menyiasati hal tersebut, para petani membuat penampungan dengan menggali tanah membuat kolam untuk menampung air. Jumlah air yang ditampung bisa untuk menyiram tanamannya. Salah seorang petani mengaku sudah lama membuat penampungan air dengan ukuran 1 x 1 meter. Penampungan air tersebut mesti dibuat karena untuk menyimpan stok air untuk menyirami tanaman setiap hari dengan membedung seluruh air dari kolam besar. Tanaman sayur tidak membutuhkan air lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman padi yang membutuhkan air lebih banyak. Namun kondisi sekarang ini membuat air sangat sulit untuk didapatkan.